6 Weeks Body Transformation yang merupakan metode pelangsingan tubuh dengan menggabungkan pengaturan pola makan serta olahraga high intense selama 6 minggu lamanya. Hari ini mau ngajakin ngikutin olahraga 6 Weeks Body Transformation jadi 6 minggu benar-benar olahraganya intense, makanannya juga benar-benar dijaga dari jumlah kalori yang masuk, kebutuhannya berapa itu benar-benar dihitung pakai nutritionist juga. Jadi aku sedang olahraga sebelumnya yang lumayan intense sebenarnya dan masih sampai sekarang adalah TRX. TRX sama Pilates. Aku pikir kan TRX sudah susah banget ya. Aku setiap kali TRX sampai nangis-nangis sama PTA aku kan juga yang udah-udah-udah-udah yang sana juga galak lagi-lagi gitu. Gue pikir itu udah berat gitu. Ternyata ini lebih berat lagi. Jadi ini perpaduan antara CrossFit juga, terus olahraga fitness movement juga dan ada TRX juga gitu. Jadi di combine high intensity banget deh dalam 30 menit itu kayaknya satu badan kena keringetan total. Senangnya olahraga pengennya, pastinya sehat ya, sehat, badannya kelihatan lebih fit. Terus udah gitu ada tonenya juga, ada garis-garisnya tapi itu kayaknya agak lama ya. Dan perlu dikasih makan yang benar-benar tertib dan teratur gitu. Dan aku pengen kelihatan lebih slim pastinya gitu. Cuman aku nggak pengen kelihatan jadi besar atau jadi bulky gitu. Kan ada, cewek kan juga beda-beda ada yang senang kelihatan banget jadi bidang banget gitu ya. Kalau aku memang nggak, senangnya sih lebih ke slim aja gitu. Biar nggak kalah sama cewek-cewek yang ada di Instagram yang badannya keren-keren gitu. Mengaku jika program Six Weeks Body Transformation terbilang cukup berat, Lalu apa alasan Alin hingga tetap komitmen untuk menjalani program tersebut? Serta sudahkah Alin merasakan manfaat dari program yang dijalaninya ini? Badan aku soalnya gampang naik gitu ya, gampang banget naik. Kalau nggak jaga makan sedikit memang tipe yang gampang naik berat badannya. Patilis sebenarnya hari ini baru buka, tapi aku udah dua minggu kemarin udah full latihan. Ini masuk minggu ketiga, Senin besok minggu ketiga. Tamina sih yang lebih berasa beda banget, terus udah gitu lebih enak tidur malam. Terus terang aku biasanya agak insomnia ya, cuman sejak olahraganya agak intens banget dan agak berat, tidur malam jauh lebih gampang buat aku, bangun pagi jauh lebih seger. Terus udah gitu ya itu, kelihatannya sih kayak dari pakai jeans, jeansnya maksudnya agak ada longgar. Jaganya dimakan gitu, karena kan kalau misalnya seseorang pengen kurus 80% itu makan, olahraga tuh cuma 20%, jadi kalau olahraga yang mati-matian makannya berantakan juga percuma. So, makanan tuh sebenarnya paling penting, 80%.